Hai, aku Natalie, dan aku tumbuh di Philadelphia bersama dengan ibuku. Kedua orang tuaku cerai saat aku kecil, jadi aku tumbuh besar jarang ketemu ayahku. Beliau seorang profesor di Universitas Harvard. Jadi saat surat penerimaan dari Harvard datang, masuk akal buatku untuk pindah bersamanya. Aku merasa gugup berdiri di teras rumahnya, karena sudah lama sejak terakhir aku menemuinya. Jadi, saat ada wanita muda berpakaian seksi membuka pintu, aku sangat bingung. Aku menatapnya sambil melongo. Apa aku salah alamat? Emm, saya mencari Pak Hastings. Kucoba tetap sopan, sambil mengunyah parmen karet dijawabnya. Oh, maaf, Pak Hastingsmu ini sedang mandi, sayang. Jadi, balik lagi nanti ya. Kutempatkan kakiku di pintu, supaya dia nggak bisa menutupnya, dan memberinya pandangan sinis. Sembari bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Dia menyeringai padaku sebelum dia menjawab. Nyonya rumah, tentu saja. Aku menatapnya kebingungan. Nggak mungkin ayah berhubungan dengan wanita mengerikan ini. Dia nyari seumuran denganku. Cueh. Dia menendang kakiku keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Aku duduk di teras depan, dan berusaha memahami apa gerangan yang terjadi. Apa ayah sudah pindah rumah dan nggak kasih tahu aku? Apa dia kekasih gelap ayah? Mungkin dia hanyalah kencan satu malam? Kenapa dia menyebut dirinya nyonya rumah? Aku nggak tahan lagi. Jadi ku gedor pintu rumah itu dan memanggilnya sampai suaraku serak. Ayahku akhirnya membukakan pintu, dan kulihat wanita kejam tadi sedang duduk bersila sambil mengukir kukunya. Ayah mengajakku masuk dan itulah saat ayah memberitahuku fakta yang mengejutkan. Cewek kasar itu saudara tiriku. Ternyata namanya Samantha, dan dia anak perempuan ayah dari cinta pertamanya. Yang diam-diam membesarkan sendiri anaknya dan nggak memberitahu ayah. Namun kemudian dia meninggal dan menyuruh anak perempuannya pergi mencari ayah. Ini nggak masuk akal. Siapa yang percaya cerita ini? Seorang anak perempuan yang jatuh dari langit dan dia bahkan nggak mirip ayah. Ini pasti hoaks. Aku memandanginya atas bawah. Semua tentang cewek palsu ini sepertinya mencurigakan. Dia punya banyak banget barang buatan desainer, tapi ngakunya kerja kantoran. Yang benar saja, dasar cewek matrek. Tetap saja ayah memandangnya penuh kasih sayang. Jadi aku ngerti nggak berguna memberitahunya akan pendapatku tentang dia. Aku cuma mau hidup tenang, tapi tinggal dengan Samantha adalah mimpi buruk. Aku sangat suka cowok dari kelasku yang namanya Stevie, dan aku ngajaknya datang untuk belajar. Tapi Samantha menggodanya tepat di depanku. Suatu kali dia benar-benar nyelodong masuk ke kamarku waktu aku lagi sama Stevie, cuma buat nyurus Stevie buka tutup toples untuknya. Merasa muak dengan tingkah konyolnya, kuputuskan untuk balas dendam. Jadi, kupasang lem super di alat pelurus rambut miliknya. Aku dengar teriakan dari kamarnya dan beberapa menit kemudian dia berlari menggenggam rambutnya. Ternyata, dia harus menggunting bagian rambutnya sebelum menjadi hangus. Dia hanya mengangkat bahu, membuang pelurus rambutnya ke sampah. Lalu memakai klip rambut untuk menyembunyikan bagian rambutnya yang nggak sama panjang. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu tenang akan semuanya? Dia cinta sekali bedbomb. Malah, dia punya sekeranjang penuh barang itu. Jadi, satu malam setelah dia masukkan bedbomb ke bathtub lalu mengambil handuk, aku memasukkan sedikit pewarna kulit warna gelap. Dan kemudian saat dia keluar mandi, lalu lihat ke cermin, dia menjerit. Ayah bergegas naik ke atas untuk bertanya padanya apa yang terjadi, tapi dia cuma ketawa dan bilang pewarna kulit buatan miliknya ternyata lebih gelap dari yang dia harapkan. Dia lalu memakai kacamata hitamnya yang besar dan keluar rumah seakan-akan itu bukan masalah besar. Itu aneh, karena setelah sekian banyak prank, dia nggak pernah mengungkapku. Dan nggak pernah sekalipun menyebutku. Di suatu Sabtu malam, ayah sedang dalam perjalanan bisnis, dan aku lihat Samantha sedang bersiap-siap pergi. Ada seorang pria muncul naik Lamborghini, dan Samantha duduk di kursi penumpang. Apakah ini korban terbarunya? Lagi pula, dia hanyalah cewek matret, tak berguna. Nah, aku langsung masuk ke mobilku dan membuntuti mereka. Dia menurunkannya di sebuah bar mewah lalu berkendara pergi. Oke, ini cukup aneh. Jadi aku mengikutinya masuk untuk mengambil beberapa foto buat ayah. Ini di luar imajinasiku. Dia langsung menuju lantai dansa dan mulai memeluk sebuah tiang lalu menari mengitarinya. Dan semua pria bersorak kegirangan. Kita lihat bagaimana reaksi ayah dan Stevie soal ini. Saat aku merekam, tiba-tiba aku terdorong kerumunan yang membuat HPku terganti arah. Dan aku jadi pria yang sedang memeluk dua cewek secara bersamaan, menjijikan. Tapi tiba-tiba kedua cewek itu jalan pergi dan aku menyadari ternyata itu Stevie. Dia terlihat layaknya playboy yang akan berkeliling memegang bokong cewek-cewek murahan itu. Aku rasa sementa itu sama saja. Jadi itu sebabnya dia selalu kelihatan menggodanya. Aku masih kaget dan jijik saat ada dua pria mendekat dan mengajakku pergi ke hotel. Aku katakan pada mereka nggak mau. Tapi ini malah membuat mereka makin gigih. Mereka merenggut tanganku dengan kasar dan mencoba menarikku pergi. Seketika, bar menjadi hening. Dimana kakak tiriku Sementa berdiri di sana membawa dua botol bir setengah pecah. Dan menunjuk ke arah kedua pria yang memegangku. Aku nggak paham apa yang terjadi ketika dua orang setah penjaga pintu muncul dan menyeret para pria itu pergi. Sementa mendekatiku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Awalnya, aku sangat bingung. Tapi kemudian Sementa mengantarku pulang naik mobil dan menjelaskan semuanya. Ternyata Lamborghini itu miliknya dan pria yang menurunkannya tadi adalah supirnya. Dan dia juga pemilik bar itu. Ibunya lah yang memulai karir sebagai penari. Dan bekerja keras memperbaiki nasib dan mulai membangun bar miliknya. Setelah ia meninggal, Sementa suka datang ke sana untuk mengontrol. Dan berada di sana membuatnya merasa lebih dekat dengan ibunya. Menari di lantai dansa membuatnya merasa lebih baik dan melakukan setiap gerakan adalah cara membuat ibu tersayangnya tetap ada. Dan soal Stevie, dia tahu Stevie itu playboy terkenal di bar itu. Jadi dia cuma berusaha sebisa mungkin melindungiku darinya. Aku melihat sisi lain wanita ini yang selama ini sudah aku jahati. Dia nggak peduli semua prank yang sudah kulakukan padanya. Dia malah ingin melindungiku. Aku merasa bersalah dan aku minta maaf padanya sudah menjadi anak ngakal dan sudah salah menilainya. Sekarang Sementa dan aku jadi dekat dan nyaman rasanya punya kakak perempuan. Aku setuju untuk menjaga rahasianya. Karena dia belum siap memberitahu ayah kenyataan mengenai warisan kekayaannya. Tapi nanti ketika dia siap, aku akan ada untuk mendukungnya. Hai semuanya, aku Vini. Aku 17 tahun dan sejak lama aku ini selalu jadi si cowok lucu. Kamu tahu kan cowok yang selalu bisa ngelawa di waktu yang pas. Atau yang bikin suasana nggak seru jadi kocak abis. Nah, anak itu ya aku. Intinya, secara teori kehidupanku ini kelihatan cukup baik. Rumah bagus? Cek. Selera humor tinggi? Cek. Banyak temen? Cek. Jadi kamu mungkin heran masalahnya apa. Gini, ini semuanya dimulai dari aku masih kecil. Orang tuaku dulu selalu aja bertengkar. Dan sulit buat aku dan kakak perempuanku hadapi. Kakak dulu bikin ruang kecil di kamarnya. Dan kami sembunyi di situ sampai mereka berhenti memaki. Orang tuaku akhirnya pisah. Lalu aku serta kakak tinggal sama ibu. Ibu nikah lagi sama seseorang yang bernama Jeff. Dia punya pekerjaan yang baik. Dan sekarang kami tinggal di rumah yang bagus. Tapi aku ngerasa aku ini nggak seharusnya di sini. Atau di manapun. Ayah tak pernah muncul sejak itu. Ia benar-benar menghilang dari kehidupan kami. Ibuku jadi sangat teralihkan dengan hidup barunya yang gemerlap. Dia nggak memperhatikanku. Aku ngerasa jadi beban baginya. Kehidupan di rumahku yang nggak bahagia bikin aku jadi pemalu. Nggak bicara dengan siapapun. Dan nggak ada juga yang ngomong sama ku. Di masa kecilku yang sial itu. Aku ngerasa seolah nggak terlihat. Aku ini satu-satunya anak di kelas. Yang nggak diundang di saat pesta ultah. Dan yang nggak terpilih. Di grup belajar. Atau tim olahraga manapun. Guru-guruku nggak pernah manggil namaku. Bahkan sekalipun. Aku nggak nyalahin mereka. Jujur saja. Siapa yang mau temenan sama anak ngebaharga seperti aku. Aku ini nggak cakep. Nggak pintar apa-apa. Di bidang pelajaran atau olahraga. Nggak ada. Rasanya aku ini tertolak secara sosial. Karena nggak pantas ada di muka bumi ini. Tapi saat aku SMA. Aku ingin semuanya beda. Aku pengen merasa hidup. Kamu tahu kan maksudku? Bukan cuma tak terlihat. Atau tak dihiraukan. Tapi benar-benar hidup. Tapi gimana? Mungkin kalau aku bikin sosok diriku yang benar-benar baru untukku. Mereka tak akan pernah tahu betapa payahnya aku dulu. Berawal di suatu hari, waktu aku jalan masuk kelas dan dengan cerobohnya, aku langsung menabrak dekorasi Natal besar. Entah bagaimana, aku terjerat di dalamnya hingga menyerupai pohon Natal. Semua anak lainnya mulai tertawa dan bahkan bu guru juga tertawa saat masuk kelas dan melihatku. Aku mengangkat tanganku dan memberi pose pohon Natal yang terbaik, yang direspon dengan lebih banyak gelak tawa. Di saat inilah aku sadar, untuk pertama kalinya, bahwa menutupi diri di balik persona cowok lucu ini bisa membantuku mendapat reaksi dan perhatian positif dari orang lain. Yang mana seribu langkah lebih maju dari terabaikan. Awalnya, mudah saja jadi lucu. Kalau ada yang terjatuh, aku akan membuat lelucon. Kalau ada yang menjawab di kelas, aku akan cari cara agar lucu. Kalau jadi hening, aku akan menjulurkan lidahku dan orang-orang biasanya akan tertawa. Anak-anak mulai nongkrong denganku. Aku mulai diundang ke pesta dan punya beberapa teman. Masalahnya adalah mempertahankan kepura-puraan seperti ini berat dan makin orang lain mulai suka versi falso diriku ini. Makin susah juga untuk menjaganya. Aku sangat takut jika tawa itu hilang dan aku akan ditinggal lagi sebagai anak terbaharga yang dibenci. Inilah kenapa aku nekat, terus pura-pura jadi cowok lucu. Aku sering terjaga saat malam. Kewatir aku berbuat salah dan bikin lelucon jeyus atau aku sudah tak lucu lagi. Pencarian onlineku yang tersering adalah bagaimana menjadi tetap lucu dan hal utama yang harus dilakukan untuk membuat orang tertawa. Dari luar aku ini cowok lucu, tapi di dalam aku ngerasa sangat lalah dan putus asa. Aku menyadari kenyataan pahit bahwa orang-orang suka si badut, bukan aku. Lagian, aku masih gak ada teman. Dibarik layar, aku yang asli masih tertinggal di sana. Takut dan kesepian. Aku merasa seperti penipu, yang malah bikin aku semakin mencih diri sendiri. Aku berusaha menjejali badutku ini dengan komedi, karena aku tahu mereka jadi beda kalau ketemu aku yang asli. Tapi sampai kapan? Aku kehilangan diriku sendiri tanpa alasan. Aku sangat lelah. Badut yang kuciptakan ini selalu hidup. Dan saat energinya habis, satu-satunya yang akan berubah adalah tawanya. Keluargaku, teman-temanku, semua tak butuh aku. Mereka bahkan tak menyadari keberadaanku. Dan jika suatu hari mereka tahu siapa aku, mereka mungkin akan melempari bata ke anak menjijikan ini dan milih si badut. Aku gak ingin hidup lagi. Aku ngerasa sangat lelah dan kesepian. Suatu sore saat aku di rumah sendirian, aku tak tahan lagi. Aku gak mau hidup dalam kebohongan. Aku gak punya lagi tenaga untuk itu. Aku ngerasa amat terpuruk dan tak berharga. Sampai aku yakin, orang-orang akan lebih baik tanpa aku. Jadi, kusergap lemari obat dan kutelan segenggam penuh obat penghilang rasa sakit. Untungnya kakakku pulang lebih awal. Dan menemukan aku pingsan di samping botol obat itu. Lalu menelpon ambulan. Aku memang selamat, tapi tak senang soal ini. Aku menangis dan berkata, aku gak bisa melanjutkan ini. Aku gak bisa jadi diriku. Aku akhirnya kebangsal psikologi. Mereka memberiku pengobatan dan aku bicara ke psikolog. Jalan masih panjang untuk sembuh, tapi aku membaik setiap harinya. Saat aku pulang, ada anak dari sekolahku. Namanya Hank datang menjenggukku. Dia satu-satunya penjengguk. Padahal kami gak temanan di sekolah. Karena dia sangat pendiam dan jarang kelihatan. Dia bilang dia gak terlalu kaget. Waktu aku tiba-tiba berubah dari pendiam, jadi jenaka dan periang. Dia cerita bahwa selama ini, dia bisa melihat melalui personaku sebagai cowok yang lucu. Dan minta maaf gak berusaha menolongku. Tapi itu karena dia takut aku akan mengoloknya. Jika dipikir-pikir, mungkin sikapku tak terlalu baik padanya saat itu. Karena aku begitu putus asa mempertahankan kepura-puraan. Dia gak bersemunyi di balik persona palsu. Malah jadi dirinya sendiri. Aku mengaguminya karena itu. Dan aku sadar, jika dia jujur ke dirinya sendiri, maka aku pun bisa. Sekarang aku balik ke sekolah, dan aku bukan si cowok lucu lagi. Anak yang lain gak tahu harus bersikap gimana ke aku. Dan aku gak lagi sama teman-teman aku yang dulu. Tapi aku serang bersahabat dengan Hank. Dan ternyata dia ini mengagumkan. Terima kasih sudah dengar ceritaku, kawan. Aku mungkin bukan yang terpandai, terpopuler, atau terlucu. Tapi aku baik-baik saja dengan hal itu. Karena aku sudah belajar jadi diriku sendiri. Ternyata jadi versi asli diriku sendiri, itu jauh lebih mudah ketimbang berusaha jadi orang lain. Tolong like postingan ini. Dan komentar jika menurutmu tidak masalah jadi diri sendiri saja. Apapun yang mungkin terjadi. Aku selalu menjadi cewek yang sangat posesif. Dan aku gak tahan jika orang menyentuh barang-barang milikku. Apalagi kalau mereka melakukannya tanpa meminta izinku terlebih dahulu. Dan pacarku juga harus menaati aturan itu. Jujur, aku sangat khawatir dia akan mengkhianatiku. Jadi aku benar-benar gak bisa tidur di malam hari. Karena itu, aku kemudian melakukan sesuatu yang akan aku sesali selama sisa hidupku. Aku ketemu Otis di klub gitar sekolah. Dia tinggi, ganteng, dan pintar yang membuatnya sangat populer. Tapi dia bukan playboy. Dia cuma pernah pacaran dengan satu cewek bernama Sam sebelumnya. Mereka berdua putus tahun lalu. Aku sering bertanya-tanya apakah dia masih mencintainya. Tapi aku mulai memperhatikan dia selalu duduk di sebelahku di klub gitar. Dan segera kami berdua saling ngobrol. Suatu hari, dia mengakui kalau dia sangat menyukaiku. Dan memintaku untuk menjadi pacarnya. Aku gak percaya. Aku ada di langit kesembilan. Tapi dengan sangat cepat, aku mulai panik. Aku gak mau cewek lain mencurinya dariku. Aku membuat hubungan kami menjadi sangat publik. Dan membagikan foto kami di setiap platform media sosial. Kami gak bisa dipisahkan. Dan aku selalu mengawasinya. Otis tampak baik-baik saja dengan ini. Sebenarnya menurutnya lucu. Karena aku terlihat sangat menyayanginya. Tapi gak satu pun dari itu meredakan obsesiku terhadap fakta kalau dia mungkin menipuku. Cuma itu yang kufikirkan. Jadi cuma ada satu hal untuk itu. Aku mengujinya. Aku harus memastikan dia benar-benar mencintaiku. Aku membuat beberapa akun media sosial palsu dan memakai gambar cewek yang sangat seksi untuk melihat apakah otis mau merayu mereka. Lalu aku mencoba menambahkannya sebagai teman dari akun tersebut dan mengiriminya pesan genik. Suatu kali aku bahkan mengirim foto super seksi kepadanya dari salah satu akun palsu ini. Percaya atau tidak, dia mengabaikan mereka semua. Aku merasa sangat lega. Jadi, dia memang mencintaiku. Aku bisa santai. Nah, untuk saat itu. Tapi gak butuh waktu lama kekhawatiranku muncul lagi. Aku gak bangga mengakuinya. Tapi aku sampai menyewa layanan tes pacar. Aku memilih cewek yang paling cantik meskipun harganya sangat mahal. Aku sudah merencanakan semuanya. Cuma ada otis dan aku di rumahku suatu malam. Kami memesan makan malam dan kemudian aku bilang kepadanya kalau aku harus membeli soda. Setelah aku pergi, cewek itu datang dengan menyamar sebagai kurir. Dia membawakan makanan ke otis dan aku duduk di dalam mobil di luar menonton mereka di ponselku. Gadis itu memasang kamera mini ke kotak makanan. Dia meletakkannya di atas meja jadi aku bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi di antara mereka. Dia sangat menggoda dengan rok mini yang ketat. Dan terus merayu otis. Tapi otis gak tertarik. Aku duduk di dalam mobil. Kagum. Aku sangat bangga padanya. Aku yakin dia gak akan bisa menolaknya. Setelah itu aku memutuskan kalau aku sudah memainkan cukup banyak permainan. Dan sekarang aku benar-benar bisa mempercayainya. Tapi suatu hari di sekolah, Sam dan pacar barunya, Louis, berjalan melewati meja kami. Dia menetap otis dan berkata, kalian berdua terlihat bahagia kan? Aku senang kamu akhirnya menemukan seseorang untuk menggantikanku. Kemudian dia pergi begitu saja tanpa sedikit pun melirik ke arahku. Sepertinya aku gak terlihat olehnya. Jadi dia pikir aku cuma pengganti, ya. Itu dia. Aku harus membuktikan padanya kalau otis mencintaiku sekarang dan bahkan dia gak berhati apa-apa baginya. Malamnya, aku mengirim SMS padanya di media sosial. Aku kesal karena dia mengira aku takut dan cembur padanya dan bahwa otis cuma mencintainya. Aku gak percaya. Aku gak tahu kenapa otis pernah pacaran dengan orang seperti dia sebelumnya. Aku kesal dan memberinya tantangan kalau kami akan menggoda pacar satu sama lain selama seminggu. Dan melihat apakah pacarnya adalah orang yang setia. Dia bilang itu terdengar menyenangkan dan dia menyukai tantangan seperti ini. Tapi sungguh, aku melakukan ini cuma untuk memastikan otis benar-benar mencintaiku dan sudah gak punya perasaan lagi pada Sam. Jadi, rencananya sudah siap. Akhir pekan itu, Sam dan aku meminta pacar kami untuk pergi ke bioskop. Tapi, pada menit terakhir, kami berdua membuat alasan kenapa kami gak bisa pergi. Meskipun pacar kami sudah membeli tiketnya. Aku pergi ke bioskop tempat pacar Sam Lewis dan bertindak seolah-olah kebetulan aku juga ada di sana. Aku bertanya kenapa dia sendirian dan dia berkata, Oh, Sam punya urusan keluarga, jadi aku harus di sini sendiri. Aku bilang padanya kalau aku sedang mau beli tiket. Dan dia berkata, aku bisa memakai tiket, Sam. Ya, rencananya berhasil. Kami menonton film bersama dan bahkan nongkrong setelahnya untuk mengobrol berdua. Setelah malam itu, Louis mengirimiku pesan beberapa kali dan suatu hari aku bahkan berjalan pulang dari sekolah bersamanya. Pada akhir minggu itu, sangat jelas bagiku kalau Louis sebenarnya menyukaiku dan dia bahkan mengundangku untuk makan malam. Tapi, otis juga masih memberiku banyak perhatian. Dia bahkan memberitahuku tentang apa yang telah dilakukan Sam dan sangat menyesal. Dia terus mengatakan itu sangat menjengkelkan dan kenapa dia nggak bisa meninggalkannya sendirian. Aku sangat senang mendengar ini. Rasanya seperti aku menang. Keduanya menyukaiku dan nggak ada yang menyukai Sam. Aku putuskan bertemu Louis makan malam dan menunggu dia mengutarakan perasaannya kepadaku. Lalu, aku akan memberitahu Sam dan dia akan sangat kesal. Dia pasti kecewa karena menganggap otis masih mencintainya. Tapi malam itu, segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Kami sedang duduk makan malam ketika tiba-tiba Louis mencondongkan tubuh ke arahku dan menciumku dengan penuh gairah. Aku memejamkan mata dan yang bisa kupikirkan hanyalah bagaimana aku menang. Dan Sam kalah. Tapi kemudian aku mendengar bunyi klik-klik dan aku membeku. Aku membuka mataku, berbalik, dan ada Sam berdiri di sana mengambil foto kami. Dia mulai tertawa seperti orang gila. Dan Louis berjalan ke arahnya dan bergabung dengannya. Aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi kemudian mereka memberitahuku. Mereka sengaja melakukan ini. Sam sudah menyuruh Louis untuk berpura-pura jatuh cinta padaku supaya dia bisa memergokiku. Aku nggak percaya itu. Bagaimana dia bisa begitu jahat? Dia mengirimkan semua fotonya ke Otis. Dan sekarang aku merasa sangat malu. Otis sangat marah. Dan nggak peduli berapa banyak aku mencoba menjelaskan semuanya, dia nggak akan mempercayiku lagi. Dan itu semua salahku. Semua karena sikap posesifku. Apa yang harus kulakukan agar Otis mengerti kalau aku nggak serius dengan Louis? Dan kalau aku sangat mencintainya? Hai, ini aku lagi, Diane. Di bagian kedua ceritaku, aku mulai bekerja di perusahaan orangtuaku. Tapi aku tak punya nyali untuk beritahu mereka kebenarannya bahwa aku ini adalah putri mereka yang hilang. Untunglah, suatu hari aku tahu kalau Brad, pacarku, bukanlah saudara satu ayah denganku. Dan bahwa ibunya Ashley telah berbohong selama ini. Tapi aku tak mau mengungkap kebenaran ini karena aku tak mau Brad terluka. Itu sampai suatu hari aku bertemu Ashley. Di toko itu, kuliah dia memandangi foto berisi aku, ibuku, dan tanteku saat aku masih bayi. Dan ekspresi mengenali di wajahnya yang sadar kalau tantekulah penculik yang dia sewa 20 tahun yang lalu. Dia melihatku ketakutan. Apa? Apa? Kamu bayi itu? Apa kamu juga yang aku lihat di perusahaan sore tadi? Apa yang kamu lakukan dengan Brad dan ayahnya di sana? Apa kamu tahu semuanya? Dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan padaku dan bahkan tak menunggu responku. Malahan, dia mulai berteriak padaku, menyatakan kalau aku merencanakan balas dendam padanya karena sudah mencuri kehidupanku. Aku tahu tak ada artinya berusaha menjelaskan padanya. Jadi aku diam saja dan menyaksikan dia berlari keluar toko tanpa membeli apapun. Keesokan harinya, saat aku sampai di kantor, kusadari Brad tiba-tiba menghilang. Dia tak masuk kerja dan tak ada seorang pun yang bisa menghubunginya. Ayahku memberitahuku kalau dia pergi menemui ibunya kemarin malam dan setelah itu dia belum pulang. Ya Tuhanku, ibunya, apa setelah dia bertemu denganku dia telah lakukan hal buruk padanya? Aku tak tahan. Tanteku sudah memberiku alamat Ashley, jadi aku pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Segera setelah dia membuka pintu, ku tanyakan padanya di mana Brad. Dia hanya menyeringai padaku dan berkata, dia memberitahunya aku adalah saudara satu ayah dengannya dan aku sedang berencana menyingkirkan Brad dari keluarga ayahku. Jadi dia bilang Brad pasti sudah kabur karena dia sangat jijik denganku. Aku merasa sangat marah, aku ingin berteriak. Ashley sudah mengacaukan segalanya. Dia bahkan berkata padaku, kamu tak bisa membodohiku. Ini bukanlah satu kebetulan kamu bekerja di perusahaan ayahmu dan sudah menggoda Brad. Kamu lakukan ini semua dengan sengaja. Yah, itu hanya membuatku makin naik pitam. Kukatakan padanya, aku tahu Brad bukan putra ayahku. Aku sudah lakukan tes DNA dan kau beruntung aku belum bilang apa-apa pada mereka berdua, tapi akan ku lakukan sekarang. Kamu sebaiknya bersiap dengan konsekuensinya. Kemudian aku pergi, meninggalkannya berdiri di sana dengan raut muka marah. Aku langsung menuju ke rumah orangtuaku untuk memberitahu mereka sebelum Ashley bisa mendahuluiku dan kebohongan mereka. Mereka langsung mempersilahkan aku masuk dan bertanya padaku apa yang terjadi dan apa ini soal Brad. Aku mengangguk dan mengeluarkan bukti yang sudah ku persiapkan. Ini adalah momen kebenaran dan aku sangat gugup. Kuberikan pada mereka hasil DNA Brad dan ayahku, kemudian foto bayiku. Dan kemudian sepucuk surat yang ditulis tanteku yang mengakui bagaimana Ashley telah menyewanya untuk menculiku. Kedua orangtuaku sangat terkejut dan punya banyak pertanyaan. Tapi segera semua menjadi jelas dan kami semua mulai menangis. Itu sungguh mengharukan. Aku bahkan memberitahu mereka apa yang Ashley katakan pada Brad malam sebelumnya dan memohon agar mereka percaya padaku kalau aku tak melakukan semua itu dengan sengaja. Tentu saja mereka bilang mereka percaya padaku dan aku lega. Tapi tepat esok harinya kalian tak akan percaya apa yang Ashley katakan pada mereka. Orangtuaku langsung menuju ke Ashley sehari kemudian untuk menghadapinya. Dan dia tak bisa mengelah karena banyaknya bukti yang ada. Tapi kemudian dia bilang ke orangtuaku kalau dia sudah merasa sangat bersalah. Jadi dialah orang yang menghubungi tanteku dan mendukung tanteku agar memberitahu kebenarannya dan membantuku mencari orangtuaku. Setelah orangtuaku memberitahuku ini, ku katakan pada mereka Ashley itu berbohong. Dia berusaha membuat dirinya tampak seperti malaikat padahal dia sebenarnya tak lain adalah setan. Ku sarankan orangtuaku untuk menuntutnya atau apa. Dan kemudian beberapa hari kemudian Ashley menghubungiku. Dia menemukan tempat tinggalku dan segera setelah ku izinkan dia masuk rumah, dia memohon padaku agar tak menuntutnya. Dia jelas sudah menerima surat peringatan dari pengacara orangtuaku. Dia bilang kalau dia punya keluarga yang harus diurus dan tak mau mereka sampai tahu tentang masa lalunya. Kemudian dia berjanji dia tak akan datang mendekatiku atau keluargaku lagi. Aku sudah muak dengannya sekarang dan memintanya untuk pergi. Tapi kemudian dia meminta maaf lagi dan berkata dia sungguh menyesal atas semua yang dia katakan pada Brad dan dia sudah pergi menemuinya. Apa? Dimana kau menemuinya? Tanyaku dan dia memberitahuku kalau Ashley menemukannya ada di rumah orangtuanya. Dimana dia dan Brad tinggal sejak Brad masih kecil sebelum dia menikah. Oh itu benar, aku tahu Brad sangat sayang kakek neneknya dan sering mengunjungi mereka. Aku bahkan tak berpikir mungkin saja dia ada di sana. Kemudian dia bilang padaku kalau Brad tak menghilang karena dia jijik denganku. Tapi karena dia merasa sangat bersalah atas semua yang telah terjadi. Ashley bilang dia telah pergi menemuinya dan mengaku karena paling tidak dia ingin dilihat sebagai ibu yang jujur di mata anak laki-lakinya. Setelah ku beritahu Brad kalau dia bukanlah anak laki-laki ayahmu, dia sangat marah. Dia memakiku dan tak pernah mau lagi melihatku. Itu membuatku hancur. Ashley memberitahuku dan mulai menangis. Tolong maafkan aku, Diane. Dia meneruskan. Aku sudah kehilangan Brad. Tentu hukuman itu sudah cukup atas semua yang ku perbuat. Kukira yang kulakukan akan membantu Brad supaya dia bisa tumbuh besar di keluarga yang mapan. Tapi ternyata semua yang kulakukan menyakiti orang di sekitarku, terutama Brad. Kalian tebak apa yang kulakukan selanjutnya. Aku pergi menemui orangtuaku dan meminta mereka mencabut semua tuduhan terhadap Ashley. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa aku berubah pikiran secepat itu. Iya, aku merasa sudah cukup balasan dendam yang terjadi dan aku tak bisa menegung derita lebih banyak lagi. Yang ku inginkan hanyalah hidup tenang dan balas dendam hanya memuaskan kita sementara saja. Itu tak membahagiakan kita dalam jangka panjang. Setelah itu, Ashley datang untuk meminta maaf ke orangtuaku dan bersumpah dia akan benar-benar menghilang dari kehidupan kami setelahnya. Lalu dia memberi kami alamat kakek nenek Brad dan meminta kami agar tidak menyalahkan Brad. Kemudian dia pergi. Kasian Brad. Saat aku pergi menemuinya, sudah jelas dialah orang yang paling terluka karena semua ini. Kakek neneknya memberitahuku kalau setelah Ashley mengungkap kebenaran padanya, dia mengunci diri di kamarnya dan tak mau keluar. Ku ketuk pintunya dan memohon padanya agar membiarkan aku masuk. Setelah beberapa saat, dia buka pintunya dan aku tak percaya bagaimana penampilannya. Dia jadi sangat kurus dan matanya sangat sedih. Ini membuatku sangat kecewa melihatnya seperti ini. Dia bilang padaku kalau dia menyalahkan dirinya atas semuanya. Atas kebohongan besar dalam hidupku, atas hilangnya anak sematawayang orangtuanya dan bagaimana kami putus. Dia sungguh percaya kalau ini semua karena dirinya dan ibunya. Ku peluk dia dan ku katakan padanya tak satu pun dari hal ini adalah kesalahannya. Dan aku memintanya untuk kembali ke rumah orangtuaku karena kami semua merindukannya. Dia akhirnya setuju, tapi aku bisa lihat dia gugup. Terutama saat kedua orangtuaku tahu kalau Brad tak ada hubungan darah dengan mereka. Tapi orangtuaku menyebutnya kembali ke rumah itu. Bagaimanapun bisa kulihat, mereka merasa sedikit canggung harus berkata apa. Jadi aku berdiri dan berkata pada mereka. Meskipun kalian tak benar-benar ada hubungan darah, kalian sudah sangat bahagia selama ini. Sama seperti ibu angkatku, beliau akhirnya memiliki putri yang mungkin tak pernah dia miliki. Dan kalian mendapat putra yang membawa begitu banyak sukacita. Memang ada begitu banyak kebohongan, tapi kita masih merasa bahagia ya kan? Dan, percaya atau tidak, semuanya berjalan baik setelahnya. Brad dan aku kembali berkuliah, dan kami berdua memutuskan untuk bekerja di perusahaan orangtuak kami setelah lulus. Aku memilih untuk tinggal bersama orangtuaku, tapi tentu saja aku masih mengunjungi ibu angkat dan tanteku sepanjang waktu. Ibu angkatku paham bahwa ini penting bagiku supaya aku bisa mengenal orangtuaku dengan baik dan mengejar waktu yang terlewatkan. Oh iya, aku lupa beritahu kalian. Kuminta orangtuaku agar memaafkan ibu dan bibi angkatku. Karena meskipun mereka bertindak salah di masa lalu, mereka tetap membesarkanku dan melakukannya dengan luar biasa. Sedangkan untuk Brad, dia pindah ke rumahnya sendiri tetapi masih mengunjungi orangtuaku setiap saat. Tapi Brad dan aku sudah tak lagi pacaran. Tapi itu bukan karena orangtuaku. Jujur saja, akan jadi terlalu aneh jika kami masih saja pacaran setelah semua yang sudah kami lalui. Ini keputusan yang sulit untuk kami berdua, tapi ini yang terbaik. Kami berdua harus move on supaya kami bisa dapatkan masa depan yang lebih baik. Dan lagi pula, paling tidak kami masih berteman dan segera jadi rekan kerja juga. Hei, ini Saskia. Balik lagi untuk cerita ke kalian tentang kehidupan cintaku yang gak begitu sukses. Semuanya berawal saat nonton bareng Ellie. Pacarnya yang menyebalkan si Brad dan temannya yang menawan si Trent. Mau pingsan. Selama film berlangsung, ada yang kentut keras sekali. Dan aku akhirnya disalahkan karenanya. Lalu, yang membuatnya lebih parah, saat aku keluar bioskop, aku memang kentut di depan semua orang. Kurasa aku sudah gagal dengan Trent. Beneran. Jadi dia mengajakku keluar kencan. Rasa maluku membuatku menolaknya. Dan sebaliknya, aku ke perpustakaan untuk belajar. Hanya saja saat aku di sana, Trent muncul. Dan melihatku sedang bersama teman sekelas kursi Carson. Dan keliru menyimpulkan. Parahnya lagi, sekarang Carson kelihatannya suka padaku. Sekarang hidupku berantakan, dan Trent gak mau bicara denganku. Jadi setelah habiskan suatu sore untuk melihat terlalu banyak film romantis murahan dan mengkonsumsi terlalu banyak es krim, aku menyadari mengasihani diri sendiri bukanlah jawabnya. Maksudku benar-benar tragedi. Aku gak bisa sembunyi begitu aja. Gak. Aku harus angkat kepala tinggi-tinggi dan jadi tangguh seperti karakter film romantis favoritku. Jadi, keesokan harinya di kampus, aku memaksakan diri untuk tampil rapi dan tersenyum saat aku mengikuti Ellie dan Brett. Ugh. Mengetahui kalau Brett adalah teman Trent, ku rasa akan lebih mudah bagi Brett untuk menjelaskan padanya kalau gak terjadi apa-apa diantara aku dan Carson. Kenapa gak kamu bilang sendiri aja? Brett melingkarkan matanya. Gak. Aku gak akan beritahu dia soal itu. Aku terlalu gugup untuk bertemu dengannya. Kenapa harus aku yang jelaskan langsung? Kamu cuma bersikap seolah aku peduli padanya. Aku asal bicara untuk menutupi rasa maluku. Dan di saat yang sama, Trent muncul entah dari mana. Wajahnya yang gak enak membuat kami paham kalau dia sudah mendengar semuanya. Lalu Brett menyenggir dan berkata, Sepertinya aku gak harus menjelaskan soal Carson ke Trent lagi. Tapi bisakah kau jelaskan padanya soal kentutmu yang keras di malam itu? Aku berdiri di sana merasa dipermalukan. Aku tahu Brett itu berensek, tapi apa harus dia membahas masalah kentut itu? Sekarang. Sekarang semua orang melihatku seolah aku ini pelawak. Sepanjang sisa hari itu, aku berusaha gak banyak bicara. Ini adalah kesalahan Carson. Kenapa dia bertingkas seolah kami pasangan? Aku perlu menemuinya dan memberitahunya langsung kalau dia itu menghayal. Hanya saja aku gak bisa menemukannya di kelas, di perpustakaan, atau dimanapun di kampus. Jadi mengikuti saran Ellie, saat makan siang di kantin, aku mengiriminya pesan yang berisi, Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Setelah beberapa saat, dia membalas. Membuatmu terkesan, karena aku pikir sepertinya aku menyukainmu. Dia pasti bercanda. Aku bicara lantang dan di saat yang sama beranjak dari tempat dudukku. Gak ingat kalau aku ini berada di tengah-tengah kantin yang ramai. Oh, bagus sekali. Sekarang orang-orang melihatku seperti orang aneh. Lagi dan lagi, di hari yang sama, aku ingin berteriak. Gak! Teman-teman, kalian semua salah paham. Orang aneh di sini bukan aku, tapi cowok yang kirim pesan ke aku sekarang. Tapi, balik pada kenyataannya, aku duduk dan bergumba minta maaf ke semua orang, karena kelakuanku yang berlebihan. Serius, kalau kamu suka padaku, kau harus mengejarku sekarang juga. Jangan lakukan hal konyol seperti itu, aku menulis balasan. Kukira itu akhir dari semuanya. Duh, kelirunya aku. Pesan dari Kersen gak berakhir. Malahan, dia membombardirku dengan banyak pertanyaan. Seperti apa hobiku, warna favoritku, makanan yang aku suka. Awalnya, ku abaikan pesan-pesan itu, tapi kemudian dia balas. Aku hanya ingin berteman dan mengenamu lebih jauh, karena aku benar-benar peduli padamu. Kalau kamu mau aku berhenti, aku akan. Oke, jadi aku agak merasa gak enak padanya, walaupun Kersen bisa jadi sangat bergantung. Dia itu cowok yang cukup baik yang gak layak ku diamkan. Jadi, aku balas lagi pesannya. Dan dengan Trent, di antara kami semuanya juga sudah buruk. Pada dasarnya, dia bersikap seolah aku gak ada. Dan kalau kami semua sedang nongkrong, dia cuma scrolling HP-nya, jadi gak perlu melakukan kontak mata denganku. Menjengkelkan sekali. Suatu hari, ketegangan di antara kami memburuk. Saat itu, aku duduk di rumputan kampus dengan mereka bertiga, Trent, Brad, dan Ellie. Dan Trent mengacuhkanku seperti biasanya. Lalu entah dari mana, seorang gadis muncul dan marah-marah mendekati kami. Kami semua melihat ke arah Brad. Kita akui saja dari kami semua, dialah yang paling mungkin berbuat onar. Tapi kemudian gadis itu berteriak padaku. Kamu itu orang yang jahat, Saskia. Kau curi Kersen dariku. Dia juga menambahkan kalau dia dulunya adalah pacar Kersen. Tapi dia gak lagi, karena Kersen menyukaiku. Uh, apa yang terjadi? Aku gak suka Kersen, kataku. Tapi dia terlalu meyakinkan kalau Kersennya itu terlalu baik untuk ditolak. Kecuali aku sudah punya pacar sendiri. Sebelum aku sempat berpikir untuk merespon, Brad berkata, Selain Kersen, ada siapa lagi, Saskia? Memang, Brad dan komentar kasarnya lagi. Yang membuatku ingin menendangnya jatuh ke tanah. Aku membentaknya. Asal kau tahu, ada cowok ganteng banget yang lagi mengejarku. Dan mungkin suatu hari, aku akan menerimanya. Setelah selesai berbicara, aku terkejut. Karena Trent tiba-tiba pergi dan marah. Oh, M.J., itu buruk sekali. Sekarang Trent mengira aku bersama orang lain. Uh, kenapa hidupku ini kacau balau? Kemudian, parahnya lagi, sekitar satu minggu berikutnya, aku jalan keluar kelas melihat ada satu cewek di lorong namanya Emy. Dia sedang menggoda Trent. Tepat di depan mataku. Astaga, kenapa ada begitu banyak orang yang mengganggu cerita cinta kami? Ellie dan Brad yang tidak sensitif dengan perasaanku. Ditambah kekacauan yang ditinggalkan Kersen dan mantannya padaku. Sekarang ada cewek yang ingin mencuri Trent? Jelas kalau bukan aku sendiri, nggak ada yang akan bisa bantu kami. Aku harus bicara ke Trent. Tanpa bicara secara langsung padanya. Karena aku payah soal itu. Jadi, terinspirasi lagu bergenre cinta, kuputuskan menulis surat yang menyentuh. Ya, mungkin kalian bilang ini kuno, tapi menurutku ini romantis. Aku begitu terhanyut dalam pikiranku. Saat aku jalan ke kelas, aku sampai menabrak seseorang dan menjatuhkan surat di tanganku. Itu Amy, dan dia membantuku mengambilnya. Dia melihat nama Trent, dan bahkan gambar hati di sebelahnya. Lebay. Kemudian dia melihatku sejenak dan berkata, Aku kasihan padamu, tapi harusku beritahu kalau Trent sudah punya pacar. Apa? Aku yakin hatiku benar-benar karam. Amy cerita padaku kalau dia telah mengajak Trent kencan, dan Trent menolaknya karena suka orang lain. Aku membayangkan Trent bermesraan dengan cewek lain, dan itu membuatku sangat cemburu. Lo merasa aja, aku nggak bisa ikut kuliah. Jadi aku bolos lalu pulang. Dengan surat cintaku yang nggak sampai terjejal di bagian bawah tasku. Kemudian di malam itu, aku jalan-jalan untuk menjernihkan pikiran. Saat itulah Carson mengirimiku pesan, Kenapa nggak kasih tahu kamu punya orang lain? Kenapa memilihnya? Kenapa bukan aku? Jelas, matan Carson beritahu dia apa yang kulakukan. Aku sedang gamut dengan pesan-pesannya sekarang. Dia buat banyak masalah untukku. Jadi ku kirim satu pesan jelas mengenai perasaanku. Aku bohong, nggak ada cowok lain. Sebenarnya aku punya perasaan sepihak kepada Trent. Maafkan aku. Carson nggak meresponku setelah itu. Kemudian Ellie menelpon, memaksaku untuk datang ke sebuah pesta. Brett bahkan berteriak lewat telpon kalau aku harus datang karena mereka terlalu mabuk. Aku nggak punya kegiatan yang lebih seru. Jadi aku ke lokasi yang Ellie kirimkan padaku. Segera saat aku tiba di depan rumah, aku merasa sangat bingung. Karena rumahnya terlihat terlalu sepi untuk sebuah pesta. Apa Ellie salah kirim lokasi? Maksudku dia tadi kedengarannya sangat mabuk. Kemudian pintunya terbuka. OMG. Itu Trent. Dia keluar dan memintaku mengikutinya. Cahayanya remang sekali dan nggak ada satupun orang di sana. Dia membawaku ke tengah dapur, di mana ada sebuah bola disco kecil tergantung di langit-langit. Tiba-tiba, dia menggenggam tanganku, menatap lurus padaku dan mengatakan tiga kata yang nggak pernah kuharapkan untuk dengar darinya. Aku suka kamu. OMG, apa Trent benar-benar suka padaku atau aku sedang diprank saat ini? Tanganku gemetar dan pikiran konyolku bahkan membuatku melihat sekeliling memeriksa apa adanya sedang bersembunyi. Tapi kemudian dia nyengir. Aku rasa kamu tertegun, tapi kamu sebaiknya siap untuk pengakuanku yang berikutnya. Dia bilang kalau Carson adalah teman masa kecilnya. Carson menggoda Trent di perpustakaan karena dia tahu perasaan Trent padaku. Tapi dia nggak sadar itu jadi bumerang. Dan untuk meminta maaf, Carson menawarkan untuk membantu Trent mengejarku. Pertama, Trent bisa berpura-pura jadi Carson untuk mengirim pesan dan mengenalku lebih jauh. Lalu, untuk mempercepat proses, Carson minta temannya untuk pura-pura jadi mantan pacarnya. Memaksaku untuk mengutarakan perasaanku. Trent sangat putus asa oleh responku. Jadi, dia putuskan berpura-pura jadi Carson untuk yang terakhir kalinya dan mengirim pesan itu padaku. Di mana dia akhirnya tahu aku menyukainya. Segera, Trent meminta Ellie dan Brad untuk membantunya. Wah, rencana ini benar-benar nggak biasa. Tapi dari cara dia mengakui semuanya padaku dengan gugup, entah bagaimana membuat hatiku berdebar. Aku anggukan kepalaku sebagai tanda kalau aku memaafkannya. Terima kasih. Dia balik senyum. Aku melihat wajahnya di antara cahaya redup berkelip saat mendekat ke wajahku dengan perlahan. Itulah saatnya. Ciuman pertama kami akan terjadi. Tapi, kemudian aku dengar suara kentut yang keras. Apa? Brad, Ellie, dan Carson muncul di depan pintu. Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Dan Brad sedang memegang mesin kentut dan berkata, Ya, ini sudah waktunya kalian berdua bersama. Trent mengusir mereka pergi, lalu tersenyum dan berkata padaku, Ayo kita coba lagi yang tadi. Yuk. Aku mengangguk lalu kami berciuman. Rasanya seperti melayang. Dan itulah gimana aku akhirnya pacaran sama cowok tertampan. Oh, tunggu. Tunggu sebentar. Ceritaku masih belum selesai. Karena malam itu saat aku sampai rumah, ku terima pesan dari Trent memberitahuku kalau dialah orang yang pertama kentut di bioskop waktu itu. Dia minta maaf padaku, tapi dia terlalu malu untuk langsung mengakuinya. Yang benar, ini sungguh mengejutkan, tapi juga konyol. Seolah cerita kami ini jadi sangat rumit, cuma karena hal yang sangat sepele. Lagipula, kalau memang hari itu aku dan Trent kentut di bioskop, bukankah itu takdir kami? Hai semuanya. Aku ingin bercerita padamu tentang ibu tiriku yang baru dan bagaimana dia menculikku. Kedengarannya gila, kan? Ya, aku akan menceritakan padamu secara persis kejadiannya. Ibu kanduku meninggal saat aku kecil. Rasanya menyebalkan, tumbuh tampanya, tapi ayah melakukan yang terbaik. Dia berjuang mengatasi tanpa adanya ibu, jadi aku membantunya sebisaku dalam mengerjakan tugas-tugas dan lainnya. Aku membutuhkannya, dan ia membutuhkanku. Kami ini adalah tim. Cuma ada aku dan ayah selama 10 tahun. Seiring berlalunya waktu, bisa kulihat betapa kesepian ayah, jadi kusarankan ia berkencan. Aku bahkan membantunya membuat profil kencan online dan memilih foto mana untuk dipakai. Aku ingin ayah menemukan seseorang dan bahagia. Karena itu, saat ada wanita bernama Emily mengiriminya pesan tentang kecintaan mereka berdua terhadap titer, aku menyemangati ayah untuk membalas pesannya. Dia seenggaknya 15 tahun lebih muda dari ayah. Tapi sepertinya mereka punya banyak kesamaan. Ayah pulang dari kencan bersamanya dengan senyum lebar tersunging di wajahnya. Dia benar-benar terpesona oleh Emily. Awalnya aku ikut senang untuk ayah. Dia berhak menemukan cinta dan Emily kelihatannya baik. Dia mulai sering main ke rumah kami. Dan dia suka ngobrol dan memuji pakaian dan make-upku. Ayah memanjakannya dengan baju-baju rancangan desainer dan perjalanan mewah ke luar negeri. Ayah punya pekerjaan bagus karena ia adalah manajer di perusahaan bisnis yang sukses. Jadi ia mampu memberinya nikmat hidup mewah. Aku memang berpikir ayah menghabiskan uang sedikit terlalu banyak untuknya. Tapi kuanggap itu karena ia bersemangat menemukan cinta kembali setelah ibu. Lalu suatu hari mereka memutuskan untuk menikah. Dan mengadakan akad secara tertutup di minggu yang sama. Padahal ayah baru mengenalnya selama tiga bulan. Emily pindah dengan kami segera setelah menikah. Dia juga jadi wanita yang suka bersantai. Dia keluar dari pekerjaannya di salon kecantikan dan menghabiskan semua waktu luangnya untuk menemui temannya untuk makan siang. Dan menghabiskan uang ayah untuk membeli baju rancangan desainer. Kadang temannya Demi datang ke rumah kami. Tapi selain dia, Emily tampaknya gak punya sanak saudara sama sekali. Lebih dari setahun kemudian, aku mulai mencurigai Emily gak seperti yang terlihat. Suatu waktu aku berjalan menuju ruang tamu dan dia sedang terlibat dalam percakapan sengit di telepon. Saat dia melihatku, dia langsung mengakhiri teleponnya. Ini kelihatan gak beres menurutku. Tapi aku gak bilang apa-apa. Di lain waktu, aku sedang membuat pancake di dapur saat Emily menghambur masuk dan meneriakiku agar menjauh dari tas miliknya. Aku gak pernah melihat dia marah sebelumnya. Dia seperti berubah jadi orang yang berbeda. Kukatakan padanya bahwa aku gak menyentuh tasnya. Dia menyebutku pembohong, lalu mengatai aku anak nakal yang keji. Setelah itu, aku tahu Emily benar-benar menyembunyikan sesuatu. Jadi aku mulai menyelidiki. Aku membayar anak yang tinggal di sebelah untuk mengetuk pintu kami lalu kabur. Saat Emily membuka pintu, aku cepat-cepat melihat laptopnya yang tak terkunci. Dia sedang mencari rumah yang sangat mahal untuk dibeli di Rusia. Aneh sekali. Kenapa dia ingin pindah ke Rusia? Aku tahu bahwa aku perlu lebih banyak bukti sebelum beritahu ayah bahwa istri barunya ini matre. Karena ayah terlalu dibutakan cinta untuk melihat kebenaran. Masalahnya adalah Emily itu pintar. Dia tahu aku mengincarnya. Suatu hari, saat aku di kamarku, aku membuka pintu kamarku. Tapi gak bisa. Saat itu kusadari bahwa Emily telah mengunciku di dalam. Untung ayah tiba di rumah lebih awal dari kantor. Ia gak bisa menemukan kuncinya, lalu akhirnya menendam pintu itu untuk mengeluarkanku. Ku bilang padanya Emily lah yang mengunciku. Tapi ia menolak mempercayaiku dan mengarang itu pasti karena sistem penguncian yang macet. Sangat membuat frustrasi. Kemana perginya ayahku yang pintar itu? Sisi baiknya, pintuku rusak jadi Emily gak bisa mengunciku di dalam lagi. Jadi aku pernah mengikutinya ke kafe di mana dia menemui Demi. Mereka duduk di luar, jadi mudah saja untuk sembunyi di balik tembok dan menguping. Kapan kamu akan memberiku uang yang kamu janjikan padaku? Demi terdengar gelisah. Segera. Emily menjawab. Aku perlu membereskan beberapa hal terlebih dahulu. Aku sudah cukup mendengar. Emily pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Kuputuskan pulang dan menunggu Emily muncul untuk melabraknya. Ku bilang padanya aku akan mengadu ke ayah dan ke polisi. Awalnya dia mengacuhkanku. Berikutnya, yang aku tahu, dia menusukkan sesuatu di lenganku. Aku menunduk dan melihat ada jarum suntik di tangannya. Lalu aku pingsan. Aku bangun dalam keadaan terikat di kursi dengan plaster menutup mulutku. Aku berada di tempat yang gelap dan lembab seperti gudang. Rasanya dingin dan menyeramkan. Aku ketakutan. Aku coba membebaskan diri, tapi gak bisa. Emily muncul, melepas plaster di mulutku, mendekatkan telpon ke telingaku, dan menyuruhku bicara. Atau mati. Ayahku ada di sebelah telpon. Aku menangis dan memberitahunya apa yang terjadi. Beri aku satu juta dolar dalam sepuluh menit ke depan, atau anak gadismu akan mati. Dia berteriak lewat telpon, lalu menutupnya. Aku memohon padanya melepaskanku. Dia menyuruhku tutup mulut, dan bahwa sudah cukup menyiksa harus menahan rengekanku selama setahun lebih. Lalu dia memasang lagi plaster baru di mulutku. Berikutnya yang ku dengar adalah sirine polisi. Lalu polisi mengrebek masuk ke gudang dan menangkap Emily. Mereka melepaskan ikatanku dan membawaku ke stasiun di mana ayah sudah menungguku. Aku luga melihatnya. Ternyata, ayah diam-diam memasang pelacak GPS di HPku. Setelah ibu wafat, karena kecelakaan mobil, aku adalah satu-satunya yang ayah miliki. Dan ia berjanji untuk menjagaku, dan gak akan membiarkan hal buruk terjadi padaku. Aku gak tahu sejak kapan ia memasang GPS itu, tapi syukurlah ia lakukan itu. Kami juga jadi tahu kalau Emily sebenarnya bernama Isabella. Dia sudah menipu pria lain, lalu pindah ke negara bagian lain. Gaya hidupnya yang mewah sangat mahal, jadi dia segera kehabisan uang. Saat itulah dia bertemu ayahku. Ia dijatuhi hukuman seumur hidup karena ia juga dijerat pasal penipuan terhadap orang lain. Di samping penculikan dan ancaman pembunuhan terhadapku, dan juga pemarasan terhadap ayah. Ayah merasa bersalah gak mempercayai ku sebelumnya. Aku gak marah padanya, ini bukan salahnya. Ia mencintai Emily, dan mengira Emily juga mencintainya. Sekarang hanya ada aku dan ayah lagi. Tepat untuk dikatakan ayah gak akan berkencan lagi untuk sementara waktu. Aku masih berjuang untuk menghadapi apa yang terjadi padaku. Aku terbangun setiap beberapa malam dengan keringat dingin karena merasa Emily akan muncul dan menculikku lagi. Tapi untungnya, itu semua cuma mimpi, dan dia gak bisa menyakiti kami lagi. Aku bersyukur ayah baik-baik saja, begitu juga aku. Hai, namaku Jethro. Dan walaupun ini cerita cinta, hampir saja berakhir dengan bencana. Biar ku ceritakan pada kalian tentang hari palentinku tahun lalu. Kau tahu, aku dan pacarku menjalin hubungan jarak jauh. Aku tinggal di Sanfrens, dan dia tinggal di New York. Gak ideal ya? Memang gak ada yang bisa kami lakukan soal itu. Setelah kuliah, kami berdua mendapatkan pekerjaan impian kami. Tapi di bagian negara yang berseberangan. Dan gak satupun dari kami berniat merelakan kesempatan luar biasa ini. Tapi kami juga tak ingin menyerah pada hubungan kami. Dan kami berhasil melakukannya. Beberapa bulan awalnya, semuanya berjalan lancar. Seminggu sekali, kami kencan via Skype. Dan bahkan kami pun dandan. Aku selalu pakai kemeja dan mengoles gel di rambutku. Dan kami selalu masak-masakan yang sama. Jadi rasanya kayak makan bareng. Tentu saja, masakannya jauh lebih enak dariku. Dan aku mungkin beberapa kali pesan makanan untuk dibawa pulang. Tapi dia gak perlu tahu soal itu. Namun kadang ini terasa berat. Tapi seperti kata papata, ketidakhadiran membuat hati semakin cinta. Dan aku semakin cinta badannya setiap hari. Lagi pula, setelah tiga tahun, perusahaanku janji akan memindahkanku ke New York. Jadi kami tak akan terpisah seramanya. Dan kami meyakini itu. Itulah yang membuat kami bisa melalui malam-malam sepi. Tapi masih ada satu masalah. Nah, kepercayaan. Ya, kerumitan lama itu. Kerjaanku sangat menuntut. Jadi aku sering melewatkan panggilan teleponnya. Dan saat ku balas, dia sudah di tempat tidur. Dan tak akan menjawab pesanku sampai besok. Perbedaan waktu ini membunuhku. Meskipun cuma beberapa jam. Suatu malam, dia bilang gak bisa kencan Skype. Karena ada acara kantor. Lalu malamnya, dia ditendai dalam foto di Facebook dengan seorang pria. Tangan pria itu merangkulnya. Lalu aku panik. Aku menelpon terus sampai dia terbangun. Lalu bertanya-tanya siapa pria itu. Aku merasa sangat cemburu. Aku tiba-tiba menyadari betapa sulit mempercayainya. Dia bilang itu cuma teman kerjanya. Dan dia akan menelponku paginya. Lalu dia tutup teleponnya. Aku berbaring gak tidur semalaman. Merasa tidak enak. Membayangkan dia pasti bakal minta putus denganku. Esok harinya dia menelponku langsung dan meminta maaf. Dan bilang kalau teman kantornya itu gay. Dan aku gak perlu khawatir apa-apa. Aku merasa bodoh sekali. Dan akhirnya jadi tenang. Lalu meminta maaf padanya juga. Hari Valentine kian dekat. Dan aku mendadak punya ide. Aku akan terbang ke Nyonyok untuk memberi kejutan. Dia akan bahagia sekali. Hari Valentine akhirnya tiba. Dan aku memberitahunya hari ini aku sibuk rapat. Dan HPku akan mati. Lalu aku naik ke pesawat. Dan terbang ke Nyonyok. Aku tiba pukul 6 sore. Dan langit baru saja gelap. Taksi menurunkan aku tepat di depan rumahnya. Dan kulirik ke arah jendela. Kuhatir dia lihat aku. Kubawa buket mawar terbesar. Dan tidak sabar lihat wajahnya. Tapi kemudian aku lihat sesuatu. Ada bayangan dua orang di ruang tamunya. Aku segera periksa apa alamatnya benar. Tapi memang benar yang ini. Tiba-tiba bayangan itu mulai siuman. Lalu ketakutan luar biasa memenuhi tubuhku. Aku tahu dia tinggal sendiri. Jadi ini pasti pria yang dipotok itu. Dia bohong padaku. Aku tahu itu. Bisa-bisanya dia begitu. Aku berpikir akan mengendor pintu. Atau melempar batu ke jendela. Dan melabraknya. Tapi aku terlalu terluka bicara dengannya. Aku lalu pergi ke toko terdekat. Dan belicat semprot. Saat kembali lampunya mati. Dan aku pikir mereka pasti sudah menuju ke kamar tidur. Pikiran itu membuat perutku sakit. Jadi di seberang pintu depannya aku tulis kata-kata kotor. Aku ingin semua orang tahu bahwa dia ini tukang selingkuh pembohong. Aku lakukan selfie sebentar dengan pintu itu. Jadi aku bisa buktikan ke teman-temanku. Aku punya nyali lakukan seperti itu. Aku langsung menuju bandara dan mengambil penerbangan larut balam balik ke sun fence. Aku tak pernah semarah dan sejengkel ini dalam hidupku. Esok harinya aku naik taksi pulang dan sangat kaget melihat siapa yang menungguku di dalam rumah. Itu pacarku. Dia sedang tidur di sopaku. Dia tampak kelelahan. Sepertinya dia nunggu aku di sana semalaman. Aku membangunkannya dan dia dengan gemas berkata, Gejutan! Lalu memberiku kecupan. Ternyata dia tahu kudul masuk kunci pintu depan rumahku. Tapi aku bingung sekali bagaimana bisa dia di sini? Jika aku melihatnya di nyoyok kemarin malam, apakah dia ada di penerbangan yang sama denganku? Ini gak masuk akal. Aku putuskan tidak bilang apa-apa karena aku terlalu malu. Gimana kalau itu bukan dia? Kami malah membuat sarapan dan meringkuk di sopa donton beberapa film. Tapi saat makan siang tiba, dia dapat telpon. Itu dari kakaknya. Dan dia bilang ada orang yang melakukan vandalisme di pintu rumahnya dan menyemprot hal-hal yang gak pantas. Pacarku sangat marah saat dia menutup telpon. Dia bilang kalau sampai dia tahu siapa orang gila yang nekat melakukan itu, dia akan meninyunya tepat di mukanya. Aku memeluknya dan kubilang aku yakin tak mungkin seburuk itu. Lalu coba menenangkannya. Sementara dalam hati aku gemetaran. Gimana kalau sampai dia tahu aku yang melakukannya? Kami jadi lapar dan pacarku mengambil HPku untuk pesan makanan. Kemudian raut mukanya berubah dan dia melihatku dengan syok. Jethro! Dia menjerit. Oh, tidak pikirku. Dia menemukan foto itu. Kemudian aku menjelaskan apa yang terjadi. Dan dia sangat tersentuh saat tahu aku terbang jauh-jauh untuk memberinya kejutan. Bukannya marah padaku, dia mulai tertawa. Kami hanya bisa tertawa karena kami berdua punya ide kejutan yang persis sama. Aku menawarkan membelikannya pintu baru untuk hari Valentin. Gak bisa lebih romantis dari itu, kan? Hubungan jarak jauh gak mudah sama sekali. Tapi sekarang aku belajar untuk membangun kepercayaan dan membuat cinta kami lebih kuat dan bahagia terlepas dari jarak yang ada. Beritahu aku jika kalian menjalani hubungan jarak jauh juga. Dan apakah kamu punya tips, cara lebih mempercayai pasangan? Terima kasih telah menonton!